Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa ala alaihi wa sallam wa barik Alhamdulillah ada yang ada peranyakan Dirumah kan anak punya kakek Yang dimana kakek ini agak Sudah agak pikun jadi syaratnya sholat kan harus berakal, nah kadar kepikunan yang masih diwajibkan sholat itu berapa bu ya, seberapa soalnya kadang sudah diingatkan contoh kayak madap ke kiblat sudah digelariin sejadah, tetap aja madapnya ke arah yang lain, ataupun kadang sholatnya jangan disitu, malah bahkan pernah sholatnya di dalam hammam bu ya dan terus apakah bisa disampaikan, terus itu orang yang kurang juga kita sebut maaf bu ya, idiot misal, kadar orang idiot yang masih diwajibkan untuk sholat itu kadarnya berapa kan, ada yang 25% ada yang 50%, ada yang 70% itu mungkin segitu bu ya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang wajib sholat adalah akal yang masih ada yang sekiranya bisa untuk diajak bicara dan faham larangan dan faham perintah kemudian dia bisa menjalankannya artinya sepanjang dia melakukan itu masih mampu untuk bisa mengingat perintah tersebut jika di saat dia menjalankan yang tidak mampu, tidak wajib contoh orang pikun pikun itu adalah kadarnya ada yang kuat banget pikunnya sehingga dia diajak ngomong faham tapi semenit kemudian sudah tidak ingat jadi Allah mungkin dipertahankan sholat juga bubar lagi maka tidak wajib sholat bagi orang semacam itu tapi kita wajib mengarahkan saja bukan memaksa lalu marah-marah karena ini bukan kemauan dia akalnya semacam itu maka tidak wajib sholat cuma kewajiban kita bagi orang yang sehat itu menghimbau bukan memaksa dia termasuk idiot juga sama jika idiot dia bisa idiot kan tingkatannya tinggi kalau masih dia bisa diajak ngomong kemudian dia suruh bisa bertahan dua menit, tiga menit melakukan sholat dengan menghadirkan akalnya maka wajib tapi kalau tidak bisa ya tidak wajib mudah syariat Islam dan dia tidak dosa biar orang tidak sholat dia tidak dosa biar orang tidak puasa seperti orang bikun baru sahur katanya belum sahur sudah bilang belum maghrib katanya sudah maghrib ya dimaafkan oleh semacam itu baik itu adalah orang yang akalnya tidak sempurna kita harus punya kasih saing kepada orang semacam itu setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa sahbihi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati